selamat menikmati tentang ketan jadi ketan yang ada isinya unti, kalau di padang namanya lamang baluo silahkan ikutin videonya ya kita bikin untinya dulu, ini aku masak air, kira-kira setengah gelas ya, didihkan air kemudian masukin gula aren ya, gula aren yang udah diserut ya itu ada kira-kira 200 gram itu sebenarnya tergantung berapa banyak kita mau bikin untinya ini di padang yang terkenal itu gula aren jadi bukan gula kelapa tapi gula dari niranya pohon aren aromanya lebih wangi menurut aku sih paling enak gula aren ya masukin garam sedikit kemudian kita masukkan kelapa kira-kira 100 gram kelapanya ini sebenarnya ini kelapanya udah lama beku di kulkas penasaran mau diapain ya dan kemudian juga ada sisa ketan kemarin atau bikin ketan seri kaya makanya sekarang kita bikin ketan dengan unti kemudian dibakar oke ini udah mulai ini udah mulai larut gulanya gulanya udah mulai larut kita aduk terus ya kita masukkan kelapanya diaduk terus kemudian dikasih panila sama bubuk kayu manis diaduk terus sampai mengering ya sampai subscribe-nya kalau kita pegang agak lengket-lengket jadi udah sempurna matong terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bungkus semuanya sampai selesai. Kemudian dipanggang di oven sebentar. Kemudian ditaruh di atas kompor. Sebentar saja untuk bisa agak menghanguskan. Jadi aroma terbakarnya itu lebih nyata. Ditaruh di atas kompornya pakai loyang saja. Loyangnya kita pakai untuk ovenin itu saja. Sebentar. Jadi berapa detik saja mereka itu sudah angus. Ini sudah jadi teman-teman. Angus ya. Kayak dibakar di atas api. Sudah sebentar saja ditaruh di atas kompor. Ayo kita cicik. Kita buka yuk. Ini sudah aku buka. Sudah dipotong. Benar-benar sedap. Benar-benar wangi itu aromanya. Oke teman-teman. Semoga suka. Semoga menginspirasi ya. Jadi kalau ada ketan. Jangan dibuang. Langsung dibikin macam-macam. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.